Seorang pemuda yang berprofesi sebagai ojek daring terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian Polresta Bandung, lataran melakukan rekayasa penusukan terhadap dirinya sendiri dan membuat laporan palsu. Pelaku mengaku frustasi akibat persoalan rumah tangganya dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Faras Armanda, pemuda 18 tahun warga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, didampingi Kapol Sekci Menyan mendatangi Mapores, Kota Bandung. Faras terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib setelah melakukan rekayasa kasus penusukan terhadap dirinya sendiri pada hari Senin lalu di kawasan Dago Atas, Kabupaten Bandung. Foto dan video Faras yang tertusuk pisau di bagian perutnya sempat viral di media sosial. Bahkan saat kejadian, rekan-rekan satu profesi Faras membopong tubuh Faras dan membawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan angkot. Faras juga sempat melakukan laporan palsu di Mapol Sekci Menyan terkait kasus penusukan. Namun usai dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas menemukan sejumlah kejanggalan pada kasus penusukan ini. Salah satunya pisau yang hanya menembus jaket, namun tidak menembus perut Faras. Setelah beberapa hari, Faras akhirnya mengakui perbuatannya sebagai kasus yang direkayasa oleh dirinya sendiri. Ada laporan palsu, itu terkait kejadian penganeaan dengan menggunakan sajam. Dan ternyata setelah kami terima laporan, kemudian ada beberapa kejagalan, saya perintahkan untuk penyidik untuk melaksanakan penyelidikan. Apakah memang ada kejadian tersebut atau tidak? Setelah kami dalami kepada korban, juga akhirnya kemarin hari Kamis, korban menyampaikan bahwa memang kejadian itu adalah kejadian palsu. Sementara itu, Faras mengaku terpaksa melakukan hal konyol tersebut, karena sempat frustasi dengan persoalan kedua orang tuanya, di saat karir dirinya sebagai pesepak bola tengah naik. Faras juga mengakui kasus tersebut sebagai rekayasa, dan meminta maaf kepada berbagai pihak, terutama pihak kepolisian. Dengan ini, saya meminta maaf kepada Ibu Kapolsek, beserta jejarannya, dan Bapak Kapolresta, beserta jejarannya, dan kedua orang tua saya, dengan adanya berita palsu ini, atau berita rekayasa ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Gojek, rekan-rekan Ojo, semua masyarakat, serta kalangan media. Kini pihak kepolisian Poresta Bandung akan melakukan pembinaan dan arahan untuk Faras, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Faras juga terancam pasal penipuan terkait pembuatan laporan palsu dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara, karena melanggar pasal 378 KUH pidana tentang penipuan.